Halo guys, Assalamualaikum Balik lagi dengan aku Alda Dietri Di channel Happy Nom Nom Jadi di video kali ini Aku bakalan bikin pizza menggunakan oven tangkering ya Dan ini rasanya enak Rotinya empuk banget Tapi sebelum mulai aku nanya dulu Kalian udah makan kan? Jangan lupa makan ya Oke untuk bahan-bahannya Disini aku menggunakan terigu Sebanyak 500 gram ya Aku menggunakan terigu yang protein sedang Yaitu segitiga biru Kemudian ada garam sebanyak 1 sendok teh Ada gula, gula pasir sebanyak 1 sendok makan Kemudian ada ragi instan ya Sebanyak 1,5 sendok teh Ada minyak goreng sebanyak 4 sendok makan Yang terakhir disini ada air sebanyak 320 ml Dan aku menggunakan air yang hangat kuku ya Untuk toppingnya disini aku menggunakan paprika Kemudian ada bawang bombay Ada sosis Nah ini bawang putih Fungsinya ini untuk menu mie si jagungnya ya Nanti jagungnya ini bakalan aku masak Barengan sama ini kornetnya ya Kemudian disini ada keju mozzarella dari Emina Ini harganya murah banget Kemarin aku belinya kalau gak salah itu Rp25.000 Tapi gak tau juga ini bisa molor apa enggak Kemudian ada saus spaghetti ya Oke step pertama disini bakal aku tuang tepungnya semua Kemudian masukkan garamnya Lalu aduk sampai tercampur rata Untuk step yang kedua disini airnya ini Nah untuk gulanya bakal aku larutin ke dalam air Bersamaan sama raginya ya Ini langsung aja aku aduk-aduk kayak gini Sampai gula dan raginya larut Oke seperti ini udah cukup Kemudian ini langsung aja dimasukin ke dalam tepung Lalu aduk menggunakan sendok Tuang sisanya semua Lalu aduk kembali ya Oke kalau sudah seperti ini Ini bakal aku ulen menggunakan tangan Bakal aku ulen sampai semuanya tercampur rata Oke kalau sudah tercampur rata seperti ini Nah kayak gini Kemudian aku masukin minyaknya ya Kemudian ulen kembali sampai semuanya tercampur rata Mengulen pizza itu enggak harus kalis ya teman-teman Cukup tercampur rata aja Beda sama adonan roti atau donat Nah seperti ini ini udah cukup ya Ini langsung aja aku rapikan kayak gini Kemudian ini bakal aku istirahatkan selama kurang lebih 40 menit Sambil nunggu adonannya didiamin Kita bakalan siapin untuk toppingnya ya Disini ada sosis Aku potong-potong kayak gini Ada bawang bombay Ini bakalan aku potong-potong juga Untuk paprikanya juga sama ya dipotong-potong sesuai selera aja Step selanjutnya disini aku bakal numis bawang putihnya sampai wangi Kemudian masukkan jagung pipilnya Ini bakal aku masak sampai mateng Teman-teman boleh nambahin garam, gula, merica ya Tapi disini aku enggak nambahin apa-apa Karena si jagungnya ini masih baru ya Masih manis Kemudian tambahkan kornetnya Ini bakal aku masak sampai mateng Oke ini udah cukup ya teman-teman Dan ini adonannya Setelah aku proofing selama 40 menit Ini udah mengembang ya Kemudian ini bakal aku potong menjadi 3 bagian Sama rata kayak gini Atau kalau mau beratnya sama rata Teman-teman boleh ditimbang ya Kemudian rapikan Nah seperti ini Ini bakal aku ambil satu Dan langsung aku pipihkan Menggunakan rollic bean Kemudian kalau sudah pipih seperti ini Langsung pindahkan aja ke loyang Disini aku menggunakan loyang yang diameter 22 cm Sebelumnya udah aku alisin menggunakan mentega ya Nah bagian pinggirannya ini aku rapikan dulu Lalu tusuk-tusuk menggunakan garpu Tambahkan saus bolognais di atasnya Kalau misalnya teman-teman gak punya saus bolognais kayak gini Boleh menggunakan saus tomat Dicampur dengan saus sambal Kemudian kasih gula sedikit ya Agar gak terlalu kecut Selanjutnya disini bakal aku parutin keju Kemudian tambahkan jagung dan kornetnya Beri bawang bombay Tambahkan juga paprika Tambahkan potongan sosis Dan yang terakhir beri parutan keju lagi ya Dan ini udah siap dipanggang Kalau misalnya teman-teman menggunakan oven listrik Silahkan panggang di suhu 200 derajat ya Kalau misalnya menggunakan oven tangkering kayak gini Ini ovennya menggunakan api sedang Dan oven kurang lebih selama 20 menit Dan ini pizzanya udah mateng ya teman-teman Tinggal kita potong-potong aja Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Aku ambil satu Nah ini rotinya empuk banget ya Jadi setengah kilogram terigu itu bisa jadi 3 loyang pizza ya teman-teman Nah hasilnya kayak gini Ini bagus banget Langsung aja aku icip-icip Bismillah Rasanya enak banget Rotinya empuk ya Kalian harus cobain resep yang satu ini Ini juga bisa jadi ide jualan ya teman-teman Atau enggak Sekedar buat cemilan Pas lagi ngumpul-ngumpul bareng keluarga Oke sampai disini dulu video kali ini Terima kasih udah selalu nonton videonya Happy Nom Nom Jangan lupa di like Kalau misalnya teman-teman suka Comment sebanyak-banyaknya Dan subscribe juga Aktifin notifikasinya And see you on next video Bye-bye